Oke teman-teman semua, sekarang saya akan berbicara mengenai Cointron ya, sekarang banyak banget teman-teman yang tidak menduga atau tidak disangka-sangka bahwasanya Cointron ini melesat jauh untuk harganya ya, bahkan harga tertingginya itu mencapai Rp1.300, dan sekarang dia lagi mengalami penurunan, kemudian naik lagi berhenti di harga Rp1.168, ini harga tertinggi yang sangat marah biasa yang sudah dicapai oleh Tron, banyak banget yang bertanya kok bisa seperti ini, nah simak terus video ini, jangan di skip ya. Selamat berjumpa kembali sahabat channel Crypto Pharma semuanya, apa kabar teman-teman semua, semoga tetap selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan selalu ya, amin. Oke, jadi di kesempatan kali ini, saya akan memberikan berita terbaru mengenai Crypto Currency Tron ya, yang sangat luar biasa. Sebelum selanjutnya ke pembahasannya, untuk teman-teman yang baru berkunjung di channel Crypto Pharma sini, silahkan klik saja tombol subscribe-nya ya, dan aktifkan tanda notifikasinya, agar nanti teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru mengenai Crypto Currency. Langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Nah, jadi di sini, saya mengambil berita dari U.Today, Tron TRX Rallys. Jadi, selama bulan ini, Cointron ini mengalami rally yang sangat besar ya, yaitu sekitar 10%, karena setelah jaringan merayakan 90 juta akun yang sudah dibuka di Tron, teman-teman. Begitu banyaknya akun-akun baru yang sudah terdaftar di platform Tron, maka mempengaruhi bahwasannya Tron ini sudah mengalami pergerakan harga, yaitu peningkatan sebesar 10%, dan itu mengakibatkan harga atau pasar Crypto Tron ini mengalami rally yang sangat besar, teman-teman ya. Apa penyebab harga Tron itu bisa mengalami rally sebesar 10% saat jaringan Tron bersiap untuk merilis Stabil Coin atau algoritmiknya sendiri ya, jaringan tersebut menarik lebih banyak pengguna, teman-teman. Karena harga Tron itu relatif stabil ya, tidak begitu anjolok-anjolok banget kalau turun, dan kalau naik dia tidak begitu jauh, teman-teman. Makanya Tron ini sangat disukai oleh para investor jangka panjang. Terus kemudian disini dengan jumlah akun Tron mencapai 90 juta, pasar sudah bereaksi dengan kenaikan harga 10% yang sangat kuat saat ini, teman-teman. Pengumuman Stabil Coin algoritmiknya dibuat baru-baru ini oleh Justin Sun, yang memicu rally jangka pendek di pasar Crypto Tron ini. Solusi Stabil Tron adalah acara yang telah lama ditunggu-tunggu karena jaringan seperti Ethereum, Solana, dan lainnya sudah lebih dahulu menawarkan opsi algoritmanya sendiri. Nah, setelah Tron ini tahu, biasanya kayak Ethereum, terus Solana, itu sudah memakai jaringan algoritma mereka sendiri, miliknya sendiri. Terus kemudian Tron ini juga membentuk suatu algoritma sendiri, dan kemudian merilisnya. Setelah itu dirilis, sangat pengaruh besar banget untuk harga Tron di kemudian hari, teman-teman. Nah, di sini di bagian Tron Scan ya, yaitu melalui tweetannya di Twitternya, Tron total akun mencapai di 90 juta, akun baru yang sudah terdaftar di Tron ini. Terus kemudian di sini, solusi baru di Tron akan berbeda dari UST atau USDC ya, karena akan menggunakan mekanisme yang lebih terdesentralisasi pada intinya. Stabil koin algoritma ini didukung oleh mata uang digital itu sendiri. Berbeda dengan koin seperti Tether yang menggunakan aset FIAT, mata uang, dan instrumen lainnya. Jadi di Tron ini tidak menggunakan dari, maksudnya itu tumpuan dari koin crypto lainnya. Jadi memang benar-benar algoritma yang baru ini di Tron, yaitu milik Tron sendiri. Terus kemudian di sini, kinerja Tron setelah merilis algoritmatik ini, menurut grafik harian koin Tron, setelah bergerak dalam jangka sejak pemumpaan besar-besaran pada bulan Maret kemarin ya, yang menghasilkan hampir 30% pemumpaan di tengah-tengah pengumuman stabil koin bertanaga jaringan. Terus kemudian di sini, dikabarkan juga sebelum peluncuran stabil koin terakhir, pasar mempertaruhkan TRX ini untuk menggunakan solusi stabil koin masa depan. Karena harga TRX melonjak 10% untuk hari ini setelah rilisnya algoritmatiknya ya. Karena harga TRX melonjak 10% hari ini ya, selain menggunakan TRX untuk transaksi, USD-DIMM kemungkinan besar akan meniru mekanisme USD atau Tera, yang membutuhkan pembakaran token yang mendasarinya untuk mengeluarkan lebih banyak stabil koin. Peristiwa pembakaran yang konstan biasanya menyebabkan kenaikan penilaian aset, karena penawaran di pasar terus menurun. Karena pembakaran itu kan untuk mengurangi koin-koin yang terlalu banyak suplainya ya. Kalau supply itu sudah dibakar atau diburun, kemudian koin suplainya itu berkurang otomatis. Kalau permintaan pasarnya sangat tinggi, ya sangat berpengaruh pada harganya ya. Tetapi sementara harga TRX akan naik dengan lebih banyak koin yang dibakar. Ini mungkin tidak benar karena Ethereum tampaknya tidak mendapat manfaat dari pembakaran yang konstan. Jadi itu untuk kabar hari ini untuk TRX, teman-teman. Dan nanti teman-teman bisa melihat di Twitternya ya, di tweetan dari Tronscan. Dan nanti bisa dilihat untuk teman-teman yang mempunyai akun Twitter, nanti dicari saja Trondow atau Tronscan. Di sini dia menyatakan, jadi setelah meluncurkan algoritmatiknya, ada pengguna baru yang mendaftar di akun Tron ini sebanyak 90 miliar akun baru yang sudah terdaftar di Tron ini. Dan di sini banyak banget komentar-komentarnya. Trons to the month, 0,11 dollar. Ya lumayan kalau sampai naik segitu ya. Ini juga ada yang berkomentar, you never lost money if you just hold. Nanti teman-teman bisa baca-baca sendiri. Karena untuk Tron sendiri memang sangat banyak banget yang menggunakan aset Tron ini untuk menyimpan atau menghold coin. Karena sangat aman banget melakukan investasi di Tron ini. Karena termasuk stabil coin tadi ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk informasi kali ini. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan apabila nanti masih ada pertanyaan tentang Cointron, bisa berkomentar di bawah video ini. Dan jangan lupa sebelum menikmati video ini, teman-teman klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tanda notifikasinya. Agar nanti teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru mengenai cryptocurrency dari channel Crypto Farmers ini. Terima kasih telah menonton!